Jalur sensor yang menuju ke pelampung ini Ini sudah nyala ya, sudah berfungsi ketika dikebawahkan Motornya sudah jalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita kedatangan paket dari Penginapan Nusa Indah dari Garut Kita akan coba buka ya, untuk di service kali ini Nah untuk modulnya seperti ini ya sahabat Dan katanya ini sudah pernah di service sebelumnya Dan benar saja di bagian fade ini sudah tidak ada Mengalami shot ke bagian motor Dan IC ini katanya jebol juga Jadi nanti kita akan coba di manualkan Tapi masih otomatis Dan disini untuk Modul PSU Masa belum lanjut kita coba cek dulu untuk Tegangannya Nah disini 11 volt keluar Kita coba cek lagi tegangannya Nah disini ada 10 volt ya Nah 5 voltnya sudah muncul ya Sudah keluar Jadi tadi ada yang tidak nyambung Kita benahi dulu untuk resistornya Eh resistornya Kita balik lagi ke belakang Nah ini untuk PSU sudah beres Terus kita beres Kebali untuk Fed SMD nya Yang mengalami kerusakan disini untuk selanjutnya disini tupet SMD nya kita pindahkan saja ke depan seperti ini nanti yang berfungsi cuma 1 pad jadi kita pindahkan saja fat ini kecil-kecil jadi enggak terlalu bisa di zoom nah ini berhubung malam ya jadi enggak terlalu kelihatan untuk selanjutnya kita coba pasangkan dulu ini untuk motornya ini untuk pengetesan seperti biasa nah disini untuk jalur motornya ada di sebelah sini ya ini untuk jalur motor nah seperti ini ya kita coba di sambung dulu ke PSU nya nah kita cek ya di bagian 3,3 volt ini cuma terukur 0,38 volt ya disini panas banget untuk IC nya dan di IC chipset nya juga panas nah kita akan putus jalur menuju IC di sebelah sini kita cek lagi nah 3,3 volt nya keluar ya ini lampunya nyala semua ya karena diputus oke sahabat untuk fat SMD yang disini kita sudah lengkapi kembali karena tadi tidak berfungsi ya tidak berfungsi normal untuk fat SMD ini kita lengkapi kembali sesuai dengan aslinya dan disini untuk jalur sensor yang menuju ke pelampung ini ini sudah nyala ya sudah berfungsi ketika dikebawahkan motornya sudah jalan jadi kita alternatifnya kita memutus jalur nah ini jalur yang kita putus jalur yang kita putus disini dan juga yang disini di jumper kesini yang ini diputus nah jalur ini diputus kemudian yang ini tidak terkonek tidak terkonek jadi nanti dari sini langsung nyamuk kesini ya untuk sensor pelampung ini nah seperti itu ya untuk sensor pelampungnya sudah beres jadi kita tinggal cari yang lain lagi supaya bisa berfungsi normal oke sahabat kita lanjut kembali disini kita sudah siapkan lampu untuk display depan kita sambung ke soket yang ada di sebelah sini dan untuk menghidupkan lampu ini sahabat bisa memotong jalur yang berada di sebelah sini ya nah jalur yang dari sini diputus disini ya nah disini diputus nah untuk menghidupkannya disini ada jalur 5 volt ya nah 5 volt ini kita sambung saja kesini ya nah seperti ini untuk menghidupkan lampu yang ada di depan ya kita akan coba nah akan hidup ya seperti ini kalau kita sambung ke bagian fat itu ya kita cabut lagi nah untuk selanjutnya sahabat disini saya untuk menghidupkan kompresor nah ibaratnya ini kompresor ya disini pakai lampu dan dari SCR ini kita sambung ke satunya lagi seperti ini nanti kalau misalnya untuk menghidupkan kompresor ini atau untuk menyalakan lampu ini dikontrol oleh dikontrol oleh fotocoppler yang 6 ini ya nah dihidupkan dari saklar ini dihidupkan dari saklar ini ketika dipijit maka si lampu atau kompresor itu akan menyala ya nah di pin 6 di pin 6 nah ini yang terhubung ke bagian sini disini di bagian pin 6 untuk menghidupkan lampu yang warna biru disini supaya berfungsi jadi si lampu biru ini kita putus disini nah disini kita putus kita putus jalurnya yang menuju IC kita sambung lagi memakai kebal email dan kita hubungkan ke kolektor yang ada di bagian sini ya nah ini untuk menghidupkan lampu dan untuk menghidupkan kompresor tadi ya nah ini dari pin 6 dari pin 6 ini untuk menghidupkan nah disini ada resistor 10 kilo awalnya dari sini karena kalau dari sini pasti akan langsung hidup ya kompresornya dan kalau saklar dihidupkan ya akan mati ya jadi kebalik nah sekarang kita sudah perbaharui jadi ketika kita pencet saklar ini di on maka si lampu atau kompresor tersebut bisa hidup ya nah caranya disini si R ini kita pindah kesini ya karena disini dari pin 6 menuju ke IC kita putus disini ya putus lagi disini nah disini diputus nanti disambung lagi ke transistor yang mengontrol lampu ini dan mengontrol optocopper itu ya yang untuk menghidupkan jadi dikontrolnya dari transistor ini nah transistor ini bisa untuk menghidupkan lampu lampu led yang biru dan untuk menghidupkan kompresor yang di bawah ya nah dikontrolnya dari sini dari pin 6 ini inputnya dan disini diputus di tengah sini dan dari sini kita sambung dengan R10 Kilo 10 Kilo dari sini ke sini dan di tengah ini diputus jangan sampai tidak diputus karena pengaruhnya akan menyala terus jadi diputus di tengah seperti seperti gini nanti disambung sama resistor ke sini seperti itu nah untuk menghidupkan saklarnya nah sahabat bisa lihat disini di PSU nah ini kan jalur 5V nah diputus ya diputus disini eh ground maksudnya ini kan ground ini 5V jadi si ground ini diputus dan disambung ke 5V nah ini untuk input menghidupkan kompresor tadi ya nah disini jadi si dari asalnya dari ground kita pindah ke push nah kita coba ya kita coba untuk menghidupkan nah lampunya sudah hidup ya nah kita coba ya nah lampu itu akan menyala ketika tombol untuk pendingin nanti di belakang ada tombol pendingin nanti ketika di on kan seperti ini nah maka akan hidup ya nah ini akan hidup seperti ini ya ini sekarang agak kotor mungkin ya nah seperti itu ya nah untuk selanjutnya untuk menghidupkan pemanas nah disini untuk pemanas sahabat bisa lihat disini ada ada 3 fin ya ada 3 fin disini satu dua tiga ya yang sebelah sini satu dua tiga nah itu untuk menghidupkan kontrol yang ada di depan ya untuk lampu dan juga untuk kontrol dari IC ya dari IC chipset ini karena ini IC nya mengalami kerusakan jadi kita manualkan saja ini lampu light nya yang merah masih menyala karena belum terhubung ke bagian sensor yang ada di pemanas ya nah untuk pemanas seperti ini untuk secara otomatis nanti sahabat bisa lihat nah sahabat bisa lihat ya nanti pemanas itu akan mati seperti ini nah ketika dikonsetkan seperti ini nanti dari sensor pemanas keledang merah itu akan mati ya nah seperti ini nah seperti ini akan mati ya ketika nanti terhubung atau ketika airnya sudah mencapai suhu akan mati seperti ini dan ketika nanti di lepas atau dia dingin lagi akan menyala lagi seperti ini ya itu untuk menghidupkan lampu light depan ya karena dikontrol dari sensor pemanas kalau sensor pemanas disini fungsinya mengirim sinyal lewat optocoppler ini yang sebelahnya optocoppler ini mengirim sinyal ke IC kalau yang pendingin dari IC controller mengirim sinyal ke SCR ini ya nah SCR ini yang akan menghidupkan kompresor yang ini nah untuk cara-caranya sudah kita bahas di video sebelumnya ya untuk cara pemotongan jalurnya seperti ini bisa sahabat lihat bisa sahabat perhatikan jalur-jalur yang kita potong nah untuk 3,3V disini yang menuju IC ini dipotong disini karena kalau terhubung semua akan mati karena dikontrol IC ini jadi diputus disini ya ini jalur 3,3V yang dari sini nah ini sudah kita lengkapi lagi karena tadi bawahnya sudah pada gosong sudah tidak ada lagi ini untuk mengontrol motor dan ini untuk mengontrol lampu nah ini untuk sensor lampu ada dua nah oke sahabat untuk perbaikan dispenser PWC 778 ini disini untuk sensor tidak akan berfungsi karena IC nya kita sudah potong jalur 3,3V jadi tidak akan berfungsi untuk jalur ini untuk tombol sentuh dan untuk tombol pintu tidak akan berfungsi dan untuk pelampung sudah kita uji coba sudah menyala sudah sudah bisa berfungsi normal sudah bisa digunakan lagi sudah bisa dipasang untuk pendingin juga sudah berfungsi sudah normal jadi kita akan kirim lagi ke pemiliknya yang berada di garut sana terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai selesai semoga bisa bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax